Terima kasih Anda masih di redaksi pagi. Pemirsa kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Waro Jambi semakin pekat. Tebalnya kabut asap membuat suasana siang nampak gelap seperti menjelang malam. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, puluhan aktivis lingkungan melakukan aksi protes dengan cara mementangkan baliho berukuran besar di bawah jembatan kayahan pada minggu pagi. Beginilah udara di Kabupaten Waro Jambi-Jambi khususnya di Kecamatan Kumpeh Ilir pada Sabtu siang hingga sore hari terlihat memerah. Hal ini disebabkan kabut asap yang makin pekat di kawasan ini akibat kebakaran hutan dan lahan di Jambi. Diketahui fenomena langit yang menguning hingga memerah di Kabupaten Waro Jambi ini disebabkan lantaran asap tebal yang menyelimuti wilayah itu yang menyebabkan sinar matahari tidak sampai ke bumi sehingga membuat langit terlihat menguning hingga memerah. Akibatnya, warga tidak berani untuk keluar rumah dan memilih tinggal di rumah sambil menyalakan lampu. Dalam keadaan jam segini, jam 12, jam 2, jam 14 ini yang terdapat di poding, ini para Eka Prima kami pantau dengan Pak Kasdin dan rekan-rekan ternyata ini kita tidak dapat kita lakukan sumber air tidak ada, tidak ada sumber air jadi ini tidak bisa kita lakukan. Itu kan kondisi akibat banyak asap sehingga radiasi matahari itu secara langsung tidak bisa tertahan begitu. Dibawa juga banyak adanya kebakaran kemudian ada asap, matahari tidak terlangsung istilahnya radiasi itu sudah langsung ke permukaan jadi tertahan. Fenomena langit memerah ini membuat Satgas Karkutla di desa Betung dan Mentaro menghentikan aktivitas mereka karena pendeknya jarak pandang. Hingga minggu pagi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muarajambi masih terus terjadi di beberapa titik. Pada kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 Kabupaten Muarajambi merupakan kabupaten yang memiliki lahan terbakar paling luas. Kebakaran terjadi di daerah Kumpeng yang sebagian besar lahan di daerah ini merupakan lahan gambut. Sementara di Palangka Raya, Kalimantan Tengah puluhan aktivis lingkungan baik dari Safe Hour Borneo SOB Kalimantan Tengah bersama Greenpeace Indonesia melakukan aksi protes dengan cara membentangkan baliho berukuran besar di bawah jembatan kahayan minggu pagi. Aksi protes ini ditunjukkan kepada Presiden Jokowi Dodo di mana bencana asap di Indonesia belum juga bisa diatasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Aksi ini kita lakukan pertama itu adalah protes terhadap pemerintah karena upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sejauh ini kita nilai masih belum optimal seperti itu. Ya meskipun memang pemerintah sudah melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan pemadaman kebakaran hutan dan lahan tapi faktanya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah masih saja terjadi. Sementara itu pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kalimantan Tengah Mofit Sabtono menyatakan pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin. Berdasarkan data pusdal Ops tanggap darurat luas lahan yang terbakar sejak Januari hingga 21 September 2019 sudah mencapai 9.089 hektare dengan total kejadian sebanyak 2.075 kali yang tersebar di 14 kabupaten kota sehingga limantan tengah. Hutan setuju.